Pemirsa pembangunan underpass Kartini sudah mencapai 80% dan ditargetkan beroperasi pada Februari 2018. Berikut adalah laporan Tezar Aditya dan Juru Kamera Dwi Nanto. Ya, biasa sempat terkendala adanya pipa air yang melintang. Underpass Kartini saat ini terus dikerjakan setelah pipa tersebut direlokasi oleh Pam Jaya dan juga Palija sebagai pemilik dari pipa air berukuran 1.200 mm yang melintang sepanjang 225 meter di lokasi pembangunan underpass. Nah, hal inilah juga yang menyebabkan memang pembangunan underpass ini sempat melor beberapa waktu. Namun hingga saat ini, progres dari penyelesaian underpass Kartini yang menghubungkan Jalan Metro Pondon Indah, Kelebak Bulus dan juga sebaliknya diperkirakan sudah mencapai 80%. Hal ini diklaim oleh Dinas Bina Marga, Pemprov DKI Jakarta. Dan di sini kami pantau juga struktur dari pembangunan underpass juga sudah terlihat dan saat ini pengejaannya pada bagian penggalian untuk bagian jalan dan juga dinding underpass. Nantinya underpass ini direncanakan memiliki panjang sekitar 400 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Setelah tidak ada lagi kendala yang signifikan, saat ini progresikan underpass ini nanti akan rampung dan juga dapat digunakan pada Februari 2018 atau mundur dari target awal yang awalnya direncanakan akan rampung pada Desember tahun ini. Nantinya juga para pengendara hingga saat ini juga masih harus sedikit bersabar karena memang kemacetan saat ini pun sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai proyek ini selesai. Terlebih lagi bagi para pengendara dari arah Pondok Indah menuju ke arah Lebak Bulus hal ini karena tentunya ada penyempitan jalur. Dari yang sebelumnya ada 3 lajur menuju ke arah Lebak Bulus, saat ini hanya sekitar 1 lajur yang tersisa. Dan proyek ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi pertemuan lalu lintas di perempatan Pondok Indah Lebak Bulus ini karena memang perempatan ini menjadi pertemuan dari arus lalu lintas baik itu dari tol lingkar luar Jakarta, kemudian juga dari Pondok Indah Lebak Bulus dan juga dari jalan TB Sima Tupang. Sehingga nantinya jika proyek ini selesai, hal ini akan meminimalisir kemacetan di wilayah ini dan juga akan mengurangi pertemuan arus lalu lintas. Nizar Alitya, Dwi Nanto, Berita 1, Jakarta.